Halo guys, selamat sore waktu Finland Guys, hari ini adalah New Year's Eve Apa ya, bahasa Indonesia nya New Year's Eve pokoknya Tapi karena kita gak merayakan Natal Jadi kita Mana kameranya disitu Jadi kita di rumah aja Rencananya tadi mau main skating Tapi ternyata pas dicek tutup Biasanya memang kalau New Year's Eve itu semua tutup Karena malam kudus ya Kecuali tempat belanja makan itu pun kayaknya sampai jam berapa gitu Jadi sekarang kita putuskan untuk jalan-jalan aja di forest atau di hutan Kita mau lihat danau yang untuk itu Karena kemarin itu cuaca sempat cair Dan kemungkinan pembukaan danau itu agak cair Dan hari ini beku Jadi kemungkinan juga bisa main skating di danau Jadi kita mau cek juga sekalian jalan-jalan sore ya guys Nah jadi guys Sekarang kita di rumah aja gak merayakan Natal Tunggu sebentar ya guys Karena kita gak merayakan Natal Jadi kita jalan-jalan Cuman nanti di tempat Mertua Kita mau makan-makan besok Besok kan Oke deh Tunggu sebentar ya guys ya Nanti aku tunjukkan sama kalian danau yang bakunya Ciao Nah jadi ini sepanjang perjalanan ini Ini tampaknya kayak sepi ya guys Area perumahan kita ini Tapi memang di Finland kayak gini Dikelilingi sama hutan-hutan Terus di deket hutan kecil itu ada rumah Kayak gitu Kayak disini jarak dari rumah kami yang disana itu Beberapa rumah itu banyak sebenarnya Cuman terhalang karena Karena Hutan-hutan kecil kayak gini Nah kayak disana itu tuh rumah orang tuh guys Sebelah kiri juga ada tuh Nanti kita lihat ya Di ujung sana sampai ke ujung-ujung tuh guys Nah tapi disini Sayang banget guys Hutannya ini Pohon-pohonnya udah gak ada salju lagi Karena kemarin udah dua hari tuh Saldunya mencair Karena udah gak minum sepuluh Nah Kalau enggak cantik tuh Sayang banget setiap kali New Year's Eve Kayaknya Tahun kem... eh Dua tahun yang lalu kayaknya ya Waktu aku sendirian di Finland tuh Waktiku kerja di Chile Ini Daun-daunnya Dahan-dahannya pada Gundul Nah itu tuh guys Tuh rumah orang tuh Itu bukan rumah itu Kayaknya Gudang atau Garasi mereka Jadi ini kayak gini Memang orang Finland Hobi bikin rumahnya Dekat-dekat hutan gitu guys Kalau orang Indonesia gak ngerti Mereka pikir kita gak punya tetangga Atau Hidupnya penuh Dengan Kesepian atau apa gitu Padahal rame banget Arias ini Cuman memang jaraknya jauh-jauh Dan dipisahkan dengan Hutan Ini adalah aliran Apa namanya Spring guys Air dari dalam tanah yang gak Kalau ada aliran kayak gitu Gak akan beku Daerah sekitarnya Nah itu rumah orang tuh guys Disana tuh Tidak ada mobil lewat It's very busy Itu rumah orang Itu rumah orang guys Gede malam rumahnya Nah sebelah kiri Ini juga rumah orang Cuman nah Kalau kita dari sini Memang gak keliatan Karena tertutup Hutan Dia bukannya hutan Kayak hutan gede Hutan Amazon itu ya guys Setannya tuh kecil Hutan Pohon-pohon pinus Kayak gitu Nah Ini rumah Disini rumah Dibalik pohon-pohon itu tuh Ada lampu-lampu tuh Nah Situ juga rumah Ini karena Pohon dah-dahannya Udah pada gundul aja Makanya keliatan dikit Masih gak keliatan Tuh rumah tuh Sampai ke ujung-ujung situ rumah Gitu Ya udah nanti Kalau udah hampir dekat Ke danaunya Aku kasih liat Sebenernya udah sering ya Aku kasih liat Cuma nanti aku kasih liat lagi Buat kalian semua Guys Jadi Sampailah kita di Danau Sebenernya Danau nya sepanjang Ini sih Aduh Dalam guys Salgunya Cuma kita Cari tempat yang Bisa dilalui Lebih mudah Perjalanan salju Ini gak gampang Susah banget Ini dalam Kayaknya masih banyak Salju deh Di Danau tersebut Gak bisa kita main Skating Di sana Atau mungkin karena Tadi malam juga ada Salju sedikit Jadi Permukaannya Tertutup Salju sedikit Jalan nya Benar-benar Susah Nah Kayaknya itu ada Air permukaan Tuh Inilah suasana Danau yang Menurutku Di sana Danau nya itu Udah kayak cair Gitu Itu bukan cair guys Itu karena Aliran dari stream Apa Dari Air yang dari Dalam tanah Tadi mengalir Kesini Jadi dia Gak akan beku Daerah Bagian sana Nah Di sana ada Rumah musim panas Dulu guys Suamiku Punya rencana Mau beli Tanah disitu Buat kita bangun Sauna gitu Ternyata udah Keduluan sama orang Karena disini Letaknya bagus banget Gak jauh dari rumah kita Dan Kalau kita beli ini Kita bisa beli Letakkan Apa Kapal kecil Punya lakiku disini Kayak gitu Sayang udah Sayang udah keduluan Bukan rejeki Bukan rejeki Aduh Aku kesana ya It's covered by snow It's covered by snow yesterday Last night It's slippery Sayang hati-hati sayang Don't fall in snow Sayang Maybe it's melted Ay sayang Aku tuh selalu takut guys Melangkah ke danau yang beku Walaupun udah beku ya Tapi ngeri Disana biasanya kita di ujung sana itu Di balik dari yang rumah musim panas ini Yang biasanya disebelah sana kita main Skatingnya Tapi main skatingnya itu Harus nunggu permukaannya ini Mencair dulu Terus Peku lagi Nah baru bisa kita Harus sampai licin dulu Gak bisa kalau Penuh dengan salju kayak gini Yaudah lah guys Kita mau lanjut jalan lagi Sampai ketemu di Video-video aku yang selanjutnya Bye